Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa peringatan Hari Air Sedunia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya penggunaan air bersih dan merupakan usaha menyadarkan untuk melindungi sumber daya air bersih secara berkelanjutan dan tahun 2023 ini berbagai daerah juga berlomba-lomba untuk merayakan Hari Air Sedunia dan bagaimanakah dengan Provinsi Sulawesi Tengah dalam perayaan Hari Air Sedunia ini kita akan bahas bersama dengan PLT Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ada Bapak Andi Ruli Janggola Selamat malam Pak Andi Selamat malam Mbak Mona dan Pemirsa JPR TV di seluruh Indonesia Selamat malam Pak Andi ini kali keduanya kita berdiskusi mengenai Sulawesi Tengah ini berfokus pada aspek air begitu Pak ya sumber daya yang sangat penting sekali ini buat masyarakat Pak Andi ini peringatan Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Maret 2023 untuk tahun ini kita ingin dengarkan dulu dari Pak Andi bagaimana tema dari peringatan Hari Air Sedunia pada tahun 2023 ini Pak ya baik terima kasih banyak Mbak Mona atas kesempatan yang diberikan kepada kami Sulawesi Tengah beruntung dari JPR TV mewancarai dan ingin mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Hari Air Dunia ke-31 di Sulawesi Tengah secara umum untuk Hari Air Dunia ini diperingati setiap bulan Maret dan untuk tahun ini dari Kementerian PUPR dan seluruh Indonesia kita mengusung dengan satu tema yaitu mempercepat perubahan dalam mengatasi krisis air dan sanitasi ini dikandung maksud bahwa dalam pelaksanaan Hari Air Dunia di tahun 2003 kita diminta untuk lebih peduli dalam pengelolaan sumber daya air dan pemanfaatan air saya, Anda, Mbak Mona, pemirsa JPR TV seluruh komunitas dan seluruh lapisan masyarakat punya tanggung jawab untuk mengambil andil dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berada di lingkungan kita tentunya nah seperti itu konsep dari pelaksanaan untuk Hari Air di Sulawesi Tengah dan juga untuk mengisi itu kami melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan antara lain kegiatan melaksanakan penanaman pohon di kawasan hunian tetap yang mana kami di 2018 itu ada terjadi bencana dan saat ini sudah selesai hunian tetapnya dibangun tetapi masih perlu ada upaya melakukan perlindungan terhadap sumber daya air dan juga penataan sanitasi karena ini adalah kawasan perumahan baru yang perlu kita tata sanitasinya jauh lebih baik nah setelah ini itu kami juga melaksanakan kegiatan yang berupaya untuk melakukan edukasi dini kepada anak-anak sekolah di tingkat sekolah dasar dengan berbagai macam lomba yang tentunya terkait dengan upaya bagaimana supaya dari usia dini care terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan air yaitu kegiatan yang sifatnya lomba mewarnai ataupun juga lomba storytelling tentang cerita-cerita supaya bagaimana hidup memanfaatkan air sebaik mungkin untuk generisasi sekarang dan juga generasi anak cucu kita seperti itu Mbak Mona kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Sulawesi Tengah dalam rangka hari air ke-31 baik, peringatan dari hari air sedunia ini juga dilaksanakan atau mengikut sertakan anak-anak begitu Pak ya generasi muda untuk memperkenalkan bahwa pentingnya air untuk kehidupan tadi Pandi menyampaikan bahwa tema hari air sedunia tahun 2023 ini adalah mempercepat perubahan untuk begatasi krisis air dan juga sanitasi dan pertanyaannya Pak Andi apakah untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sudah terjadi masalah yang sesuai begitu Pak dengan tema hari air sedunia pada tahun 2023 ini? Ya, baik Mbak Mona pertanyaannya bagus sekali Alhamdulillah untuk kita di Sulawesi Tengah memang masih mengalami surplus air tetapi di tengah kondisi surplus air ini kita tidak boleh jumawa dan menyombongkan dengan sumber daya yang kami miliki ini tetap harus dilakukan pemanfaatan se-efektif dan se-efisien mungkin karena saat ini Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang secara nasional berada kepada tingkat dua terhadap nilai investasi dan itu sudah diserahkan hadiahnya oleh Bapak Presiden pada saat perayaan pelaksanaan investasi di seluruh 34 provinsi nah artinya dengan di Sulawesi Tengah ini ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai investasi tertinggi potensi industrial itu akan terus berkembang di Sulawesi Tengah dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki nah ini kalau kita tidak buat regulasinya kita tidak buat metode pemanfaatan sumber daya air ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari sehingga dari usia sekarang dan dari sekarang kita sudah harus membuat tata cara kelola tata kelola tentang pemanfaatan air yang apabila nanti ketika industrial masuk untuk pengembangan dan penyerapan tenaga kerja kita sudah siap tidak mengalami gap atau defisit air karena akibat tidak ditata dengan baik kemanfaatan dari sumber daya air yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah seperti itu Mbak Mona berarti sudah ada kebijakan-kebijakan yang kita susun sedemikian rupa untuk bisa meminibalisir dari krisis yang terjadi tadi baik Pak Andi tadi sudah sempat Bapak singgung sedikit mengenai beberapa perayaan kita mengikusertakan anak-anak lalu apalagi Pak kegiatan yang akan kita lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan hari air sedunia tahun 2023 ini Pak Andi baik Mbak Mona kegiatan kami itu dilaksanakan sebenarnya mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu sejak tanggal 16, 17, dan 18 adalah hari puncak dari perayaan hari air dunia ke-31 di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 nah di haria puncak itu selain tadi yang saya sampaikan ada kegiatan-kegiatan lomba mewarnai penanaman pohon lomba storytelling kita juga membuka kegiatan pameran pasar UMKM dengan pasar tani supaya di dalam kegiatan ini kata orang tidak boring untuk hanya mendapatkan informasi bagaimana mengatasi krisis air tapi juga mungkin bisa meningkatkan usaha kecil pendapatan dari UMKM-UKM yang di Sulawesi Tengah dan puncaknya tanggal 18 Maret itu akan dilaksanakan perayaan puncak yang akan diisi dengan beberapa kegiatan-kegiatan lomba jalan santai dan juga lomba-lomba yang sifatnya untuk memupuk soliditas dari insan KPU-an yang ada di Sulawesi Tengah dan juga masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya air yang berada di Sulawesi Tengah nah seperti itu kegiatan yang kita akan laksanakan dan mohon doanya sampai dengan hari Sabtu besok lancar jaya pelaksanaan kegiatan hari air tentunya kita berharap semua kegiatan yang telah dirancang serbikan rupa oleh Pak Andi dan juga tim di sana bisa berjalan lancar hingga tanggal 18 ya Pak ya Amin selanjutnya Pak Andi yang tidak kalah penting juga untuk bisa menyukseskan kegiatan tersebut kita tentu membutuhkan kolaborasi pihak mana saja ini Pak yang kita ajak untuk bekerjasama menyukseskan peringatan hari air sedudia tahun 2023 baik tentu kesuksesan itu diperoleh karena keterlibatan banyak pihak nah kami dalam hari air dunia ini mulai dari lembaga-lembaga sodaya masyarakat atau komunitas-komunitas peduli air dan juga industrial yang sudah berada di Sulawesi Tengah dan juga OPD-OPD terkait yang menunjang kesuksesan pelaksanaan dari hari air dunia ini sudah kita lakukan pertemuan dan ini dari kegiatannya sudah kita susun sejak dari dua minggu yang lalu sehingga mudah-mudahan dengan keterlibatan semua pihak baik dari LSM dari industri dari perbankan dan juga dari OPD perangkat daerah terkait ini dapat menyukseskan dan dapat menyampaikan misi dan juga menyampaikan pesan betapa pentingnya pengelolaan sumber daya air ini sejak dini dan sejak sekarang disadari itu perlu dibuat dan dimanfaatkan se-efisien mungkin dan se-efektif mungkin seperti itu Mbak Oke dan yang paling penting memang disitu adalah komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk bisa menyukseskan program menyukseskan acara kita ya Pak Andi tahun 2023 ini Dari Dinas Cisakaya sendiri apa sebenarnya yang ingin dicapai dari peringatan hari air sedunia tahun 2023 Pak? Baik tujuan utama dari perayaan hari air sedunia ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ini adalah bagaimana supaya kita menjadi mempercepat perubahan dalam rangka mengatasi krisis air dan sanitasi nah bagaimana mengatasi krisis air ini tentu kita membangun kepedulian dan himbawan moral kepada kita sebagai pemanfaatan air karena manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang paling banyak pemanfaatan airnya nah dari momentum momentum pelaksanaan air air dunia ini kita mengajak supaya lebih peduli terhadap kemanfaatan air dalam hal yang sepele contoh saja dalam lingkungan rumah kita kadang kita tidak tidak peduli terhadap air-air yang melimpas begitu saja yang terserap di dalam tanah padahal kalau kita mau misalnya memperbaiki keran yang bocor nah itu adalah upaya-upaya untuk melakukan kepedulian terhadap kemanfaatan sumber daya air yang betul-betul menjadi prioritas saat ini karena memang tidak semua di seluruh di wilayah Indonesia mengalami krisis air kami beruntung di Sulawesi Tengah tidak mengalami krisis air tetapi sejak sekarang kita harus bangun kepedulian itu agar supaya air yang diberikan Tuhan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin seperti itu tujuan dari acara ini yang kita lakukan baik tentu kita berharap memang semua yang sudah dirancang seberikan rupa seperti Pak Andi sampaikan tadi bisa menjadikan satu langkah untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya penggunaan dan juga pengelolaan air di kehidupan ini Pak Andi terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama dengan Kominfo Newsroom pada malam hari ini kita akan tunggu lagi bagaimana dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memberikan berbagai kontribusi dan juga kegiatan untuk bisa melangsungkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk meningkatkan sumber daya air begitu terima kasih Pak Andi terima kasih kepada Pemona atas kesempatannya dan semoga upaya yang kita lakukan ini selalu mendapatkan tridol dan direspon positif oleh masyarakat terima kasih Amin, baik terima kasih Selamat malam Pak Andi, selamat melanjutkan aktivitas Selamat malam Baik Pemirsa itulah wawancara kita dengan PLT Kepala Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah kita akan kembali setelah jeda pariwara tetaplah bersama Kominfo Newsroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati